Halo selamat pagi ya hari ini kita mau pakai buku ini bukunya yang ini ya sudah punya buku ini buku time sudah punya Oh sudah punya dari Indonesia detail bisa Clementine sudah ada buku ini sudah ada ini seri Anastasia Oke Jastin Kalerian sudah ada juga Reis ada Reis Eveline Felicia Tanja ada Oke Good Good ya Carlin Louis Evan sudah punya buku ini Gisele Clementine sudah ada buku yang seperti ini Gisele belum Oke nggak apa-apa ya Tidak apa-apa Gisele ya nggak apa-apa yang penting kita nanti lihat saja ya dengarkan saja duduk sertif Oke kita pakai buku ini jahitin Nah coba ambil dulu anak-anak bukunya Oke bukunya seperti ini Brady Louis Brady Louis Bobby kita pakai buku ini ya Bobby Feral selling uang sekarang sudah ada buku yang ini Feral sudah oke good job di selanjutnya sudah pukul 8 lewat 58 4 menit ya kita lanjut oke baik hari ini hari Selasa 3 Agustus 2001 kamu buka halaman 6 nah halaman 6 silahkan dibuka yuk semua anak-anak silahkan membuka halaman 6 ya halaman 6 oke sepertinya adalah living in harmony living in harmony ok living in harmony ini puan healthy and unhealthy environment healthy itu sehat environment lingkungan lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat kita mau memperhatikan gambar look at the picture then answer the question that follow nah gambar halaman A gambar halaman B yang ada di buku segera segera kita sudah mulai ya coba kita bandingkan gambar halaman A dengan gambar halaman B apa perbedaannya ada yang tahu nah untuk di gambar halaman A kita lihat di sini adalah kondisi yang bersih healthy environment lingkungan sehat lingkungan sehat adalah gambar di halaman A kenapa karena orang orang yang tinggal di di halaman A ini adalah orang yang rajin membersihkan lingkungan contohnya saja seorang anak laki-laki membersihkan sampah-sampah dan sampah itu dibuang ke tempat sampah sehingga tidak ada sampah yang menumpuk-numpuk kemudian seorang anak perempuan sedang menyapu halaman ya supaya sampahnya tidak bercerakan yang terakhir adalah lihat hewan peliharaannya diberi makan dirawat dengan baik kemudian tumbuhannya subur ya tumbuhannya subur lingkungannya bersih dan indah nah ya lingkungannya bersih dan indah sementara di halaman di sebentar ya Everest Regentang sedang apa itu ya Everest Regentang kamu sedang belajar atau sedang di luar dari belajar fokus dulu ya harus kooperatif nah harus bekerja sama ya dengan miss ya ya kita ini saatnya belajar fokus dulu 40 menit durasinya ya oke nggak boleh makan apalagi minum kenapa sebelum di zoom kamu harusnya minum dulu atau makan dulu jadi pada saat belajar kamu tetap fokus melihat layar di depan kamu ya bisa dipahami jangan sibuk minum bolak-balik makan nanti nggak fokus kita cuma 40 menit durasinya saya lanjut ya 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 semangat ya oke kooperatif oke untuk halaman B lihat itu jauh sekali perbandingannya ya ini adalah lingkungan yang kotor unhealthy environment lingkungan yang tidak sehat lihat di sini ada asap rokok karena ada seorang asilasi sedang merokok yang menimbulkan polisi udara kemudian sampahnya berserakan dan menungkuk sehingga mendatangkan bibit penyakit seperti lalat nyamuk kecelak tikus dan lain sebagainya kemudian pohon-pohon juga tidak diurus ya berserakan seri rancis-rancisnya juga sangat liar begitu ya kemudian hewan peliharaannya lihat kurut kurut dan tidak terawat dengan baik ya tidak sehat di sini banyak sampah lihat kalau lagi musim hujan air ya airnya itu nanti akan masuk ke dalam rumah karena Pak tidak ada selokan yang lancar nah ya ini selokannya nggak ada sehingga kalau lagi musim hujan terus menurut ini akan menimbulkan banjir jadi air yang di luar itu bisa masuk ke dalam rumah inilah akibat dari tidak menjaga lingkungan ini kotor dan tidak layak dihuni ya kita kalau bisa tinggal di lingkungan yang bersih asri dan nyaman supaya kita sehat oke Jethro Aziz Angelko Sherilyn dipahami ya Miss lingkungan rumah saya bersih Miss good job Miss lingkungan rumah Aldrich bersih good Miss lingkungan rumah Angelko rapi good job Miss lingkungan rumah Jethro juga bersih nyaman good job Miss lingkungan rumahnya Celu sehat Miss tidak ada sampah very good nah ya oke kita lanjut ke pertanyaannya ya sediakan pensil kita harus membahas jawabannya yuk pensilnya sudah disediakan pertanyaan pertama adalah is your show a clean and healthy environment halaman mana yang menunjukkan lingkungan bersih dan sehat? halaman yang mana? your A or your B? jawabannya adalah your A oke tulis your A halaman A tulis jawabannya di sebelah pertanyaannya your A halaman A halaman A itu halaman yang sehat yang bersih D with your show a dirty and unhealthy environment halaman mana yang menunjukkan lingkungan kotor dan tidak sehat? ya jawabannya adalah ya B halaman B halaman B halaman B adalah halaman yang tidak layak di sini alias kotor oke silahkan ditulis pembahasannya kasih tau sekali lagi ya untuk hari ini ini maafkan ada yang sambil makan sambil minum bolak-balik ya untuk next time besok-besok nggak boleh lagi ya sayangnya kalau belajar ya belajarlah kalau mau makan ya sebelum belajar kita makan dulu bisa bisa ya nah jadi ini kan miss rekam jadi anak-anak tetap tertip ya hari ini miss maafkan Febriana Angela Febriana Angela harusnya tadi Febriani sebelum Jum makan dulu sayang ya untuk hari ini saya maafkan next time jangan diulangi lagi ya karena teman-temannya nggak ada yang makan sayang mau belajar ya nanti setelah Jum boleh sambung lagi makannya oke bisa bisa iya terima kasih iya pinter ya kita lanjut ke pertanyaan kedua ini sudah ditulis sudah ya oke pertanyaan kedua adalah keep three good things in the clean and healthy yang tentang tiga hal yang baik tentang tiga hal yang baik yang ada di halaman bersih dan sehat nah tiga hal tersebut apa ya kira-kira tindakan yang baik maksudnya nah kebalikannya yang bagian B adalah silang make a quote silang for three bad things kind of healthy and unhealthy yang eh silang tiga hal yang buruk di lingkungan yang kotor nah kamu centang dan silang seperti ini nah ini kira-kira tindakan yang baik ada tiga di lingkungan yang bersih one two three ada orang buang sampah pada tempatnya dicentang ini hal yang baik kemudian ada orang menyapu halaman ini adalah hal yang baik kemudian eh hewannya dikasih makan ini merupakan hal yang baik perbuatan yang cukup eh bagus ya nah sementara di halaman yang kotor ya yang gak bersih apa yang kita silang yang pertama adalah orang yang sedang merokok ini merupakan tindakan yang salah ya karena bisa mencemari udara poisi udara boleh-boleh saja tapi tidak di sini carilah tempat yang khusus untuk seperti itu di silang kemudian sampah-sampahnya menumpuk sehingga mengundang bibit penyakit ada nyamuk ada lawat ada kecoa ada susu kita misilang yang ini harusnya apa harusnya dibersihkan kemudian hewan-hewan priaranya juga kurut tidak diberi makan dan tidak dirawat dengan baik kamu silang juga ini hal-hal yang buruk nah ya oke itu saja kita lanjut ke halaman 7 oke lanjut ke halaman 7 jeselin fokus jeselin konstasi fokus oke thank you jeselin nah di sini mengenai lembaran fakta ya lembaran fakta healthy and unhealthy environment my environment jadi di sini kita harus mengikuti mengenai tempat tinggal kita ya healthy or unhealthy ya healthy or unhealthy jadi harus sesuai fakta kalau bersih bilang bersih kalau kotor bilang kotor ya my home environment is lingkungan rumah saya adalah lingkungan yang nah ini tulis healthy kenapa saya yakin anak 2D ini adalah anak-anak yang memang rajin bersih-bersih saya akan berubah kamu healthy yang sangat bersih oke nggak mungkin unhealthy kan tapi ini harus lihat dulu bener nggak ini healthy bener ya oke kamu tulis healthy sebentar ya banyak sekali ini pesat ada apa ini semua dikandung maksudnya apa ya ini oke terlambat nih jadi anak-anak harus cek dulu id dunia saya supaya tidak salah masuk ke oke oke nggak apa-apa ya apa ini halaman berapa Miss halaman 7 halaman 7 siapa ini ya branden ini apa maksudnya ya Miss nggak ngerti branden ketik-ketik ya nggak usah ketik-ketik kadang-kadang Miss nggak bisa kocok kocok baca kita langsung ke materi ya oke ha ha ya lanjut saja ya lanjut kembali the weather in my environment is nah cuaca di lingkungan saya bagaimana dengan cuaca di rumah kita ya Miss tulisan nih coba lihat keluar ke arah jendela bener nggak sanis cerah ya nah berarti cuaca hari ini sangat cerah sanis kamu tulis oke sudah tulis oke and animal that lives here is jadi hewan apa yang tinggal di rumah kita nah boleh kamu tulis cat kucing Miss di rumah saya ada Miss hewan peliharaan saya tulislah di sini ya kita beda-beda rumahnya ya Reis rumahnya beda dengan Miss ada hewan peliharaannya selesa juga juga punya hewan peliharaannya Miss boleh nggak sama seperti ini Miss ini aja boleh-boleh kalau mau ditambahin juga boleh sayang Miss di rumah saya ada dafti ya boleh gitu ya nah kan ini kan mengenai my home environment lingkungan kita sendiri ya boleh seperti ini boleh kamu tambahin jadi bebas ya kita dimengerti siswa mau ditambahin silahkan ya sudah oke sudah baik Miss lanjut tadi hewan yang tinggal di rumah kita hewan apa saja sekarang kebalikannya a pen that lives here is nah tumbuhan apa yang hidup di daerah lingkungan kita nah kebetulan di rumah Miss ada aloe vera nah anak-anak boleh tulis aloe vera boleh tulis bebas kira-kira tanaman apa yang ada di rumah Miss saya punya ini Miss flower wah boleh-boleh saja saya ditambahin boleh ya kira-kira apa di rumah tungguan apa tulislah disini ditambahkan Miss boleh tulis aloe vera juga boleh oke boleh tambah dengan tanaman yang ada di rumah kamu Miss kan nggak tahu ya kebetulan di rumah Miss aloe vera nah ya terus Miss mau tambah lagi ini di rumah Miss harus ada flower cantik bunganya ya ada nggak di rumah kamu seperti ini terus kalau ada ya tulis oke javelin gresen javelin gresen sudah selesai sayang sudah nulisnya sudah oh sedang ditulis oke terima kasih javelin lanjut ya this is good about my environment ya rubbish is always joined into the day jadi kesimpulannya disini adalah kita harus membiasakan buang sampah pada tempatnya nggak boleh sembarang buang sampah ya nanti banjir ya boleh kamu tulis ini saja supaya kita seragam pembahasannya yuk javelin gresen javelin javelin gresen tulis yang ini sayang keterangannya yuk ayo tulis yang ini yang terakhir bit it's good about my environment silahkan tulis pembahasannya ya oke javelin thank you sudah tulis nah yang terakhir adalah tabel di bawah this not so good about my environment nah jadi nanti kamu boleh cari sendiri gambar yang ada lingkungan banyak sampah seperti ini nah ini contoh ya contoh jadi ini bukan lingkungan tempat tinggal cipta ya ini kalau seperti ini akibatnya akan menimbulkan banjir kemudian bibit penyakit juga banyak ya ya ada tabel di bawah di alaman 7 oke nah cari saja gambar yang menunjukkan banyak sampah kamu boleh tempel nah ya tempel yang yang rapi di buku kamu oke itu saja dari mis sudah kita lanjut ya terus halaman 8 terus halaman 8 page 8 oke saya mau panggil Edward Valerio silahkan baca Edward Valerio Edward Valerio Edward Valerio this means ya silahkan baca and film map is a place where you can find living things in things number 2 a clean house and film home and film map is a healthy place healthy place and a healthy and film map is clean friends and in in a healthy yeah healthy yeah you will find in cells and friends in a healthy yeah okay very good selanjutnya Rasa mau pilih nah bagi anak-anak yang mau baca boleh boleh angkat tangan ya nanti di pilih siapa ya yang duduknya tertib siapa yang duduknya tertib siapa yang duduknya tertib siapa yang duduknya tertib siapa yang misuruh ya sudah tulis aja sayang kalau ada hewan ikan pis tulislah ikan atau pis ya apa ini tanaman ada tulis aja ya oke di pilih lagi ya di pilih lagi ya anaknya semuanya very good Lalu mau pilih boleh angkat tangan ya nanti biar dipanggil namanya ya oke silahkan silahkan Bobi ok 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 misalnya luar biasa di rumah luar biasa kuat suara biasa luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa insects and plants in a healthy yard very good body bagus ya harus seperti body ya suaranya jelas ya didengarkan semua guru dan teman-temannya ya istangga yang lain tidak boleh malu-malu ya untuk baca ya harus yang jelas suaranya Oke siapa ya selanjutnya di panggil Charlen Chauvin ada Charlen Chauvin Charlen Chauvin enggak mau baca kenapa sayang mau baca tidak saya panggil Brandon mau baca boleh silahkan Halo Brandon selamat pagi boleh ya silahkan baca Brandon Halo Brandon brandan suaranya putus-putus brandan coba misalnya dulu ya mana brandan putus-putus oleh saya coba misalnya lagi ya brandan Oke misalnya minyak lihat brandan mau baca boleh coba brandan Halo brandan iya siang putus-putus suaranya brandan halo oke mungkin jaringannya ya nanti disanggil lagi ya brandan Aldrich Ferdinand Lim Aldrich Ferdinand Lim silahkan Aldrich Aldrich ada Aldrich Aldrich Ferdinand Lim dia tidak menyangkut Miss Janti dulu Feral Feral Fradela ya Feral silahkan baca Feral paruk dan teman pari 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 IT It's a healthy plant. Number three. A healthy animal is clean. Plants insert life in a healthy yard. Wow. You find insects in a healthy plant in a healthy yard. Terima kasih ya, Ferel. Nah, ini suaranya yang gelap. Thank you, Ferel. Satu orang lagi, me suruh baca. Febriana, Angela. Febriana, Angela. Silakan baca ulap. Febriana, Febriana, Febriana. Oke, baik. Tidak mau baca, enggak apa-apa. Dipanggil kembali. Reis, coba Reis. Ah, Reis. Mau baca nih sepertinya. Stickernya Reis. Stickernya dulu. Stickernya klik dulu, klik klik stickernya. Sudah diklik. Klik dulu stickernya Reis. Ada? Oke, baiklah. Mungkin tidak tempat. Oke, Miss Pandi satu orang lagi ya. Celestazuri. Celestazuri. Silakan, Celestazuri. Ada? Celestazuri. Yuk, silakan. Celestaz. Tidak muncul suaranya, Celestaz. Celestaz. Halo? Oke, baik ya. Mungkin koneksi ya. Baiklah, Miss. Dia yang baca aja ya. Healthy and unhealthy environment. Number one. An environment is a place where you can find listing things. A clean home environment is a healthy place. A healthy environment is clean. Clean and insects live in a healthy yard. You will find insects and plants in a healthy yard. Oke. Nah, kita lanjut ke halaman delapan. Bagian B. Bagian B. Nah, ini adalah kita harus mencentang. Mencentang. Oke, mencentang lingkungan sehat dengan lingkungan yang tidak sehat. Ini Miss perbesar ya, supaya jelas. Coba lihat. Gak jelas belum? Nah, supaya kamu tidak salah centang ya. Nah, keep the correct box. Description of y'all. Ada di kolom, ya, keterangannya mengenai gambar healthy and unhealthy. Ya. Deskusi ini menyatakan kelompok mana yang merupakan healthy dan unhealthy. Tugas kamu hanya mencentang saja. Sesuai dengan keterangannya. Ya, jangan salah centang ya. Saya bacakan. There is ladies everywhere. Nah, kamu centang di unhealthy. Fokus, siswa. Fokus. Jadi, yang kolom pertama, kamu centang di unhealthy. Jangan salah centang ya. Oke. Deskripsi kedua adalah. Teams are organized. Centang di healthy. Centang di healthy. Selanjutnya, there are many damaged things around. Tentang di unhealthy. Unhealthy. Pilbert, ya. Pilbert. Sudah mencentang, Pilbert? Sudah? Dialaman 8, bagian B. Part B. Selanjutnya, something or that. Kamu centang di bagian unhealthy. Unhealthy. Selanjutnya, the pain are healthy. Kamu centang di healthy. Charlene Aurelia. Sudah mencinta? Sudah diisi? Oke, lihat. Jangan salah centang ya, Charlene Aurelia. Oke, Michelle Cang sudah di centang, Michelle. Jangan salah centang ya. Selanjutnya, the pain are healthy. Centang di bagian healthy. The yard is clean. Centang di gambar yang healthier. Healthy. The pets are fit. Centang di healthy. There is rubbish everywhere. Centang di unhealthy. Selesai. Jangan salah centang. Sudah selesai? Aita, Terry, Lynn, Brady Lewis. Andrew Quok. Michelle Cang. Michelle. Halo, Michelle. Michelle. Sudah selesai? Finish. Sudah? Coba lihat, Michelle. Coba tunjuk dulu. Kalau sudah, di-check lagi, sayang. Sudah pas? Belum. Sudah? Sudah di-check lagi? Oke. Terima kasih, Michelle Cang. Kita lanjut. Stage 9. Halaman 9. Halaman 9. Sudah? Nah, dia masih mau nge-check. Kembali? Boleh. Ditunggu 1 menit ya. Sudah? Oke, halaman 9. Kita lanjut. Ini sudah oke ya. Halaman 9. Mencari gambar. Home and school environment. Home and school environment. Keeping the school toilet and canteen clean. Keeping the school toilet and canteen clean. Jadi, menjaga kebersihan toilet sekolah dan canteen. How do you have to keep the school toilet clean? Ya, yang untuk nomor 1 ini. Kamu cari gambar. Menyikah kamar mandi dan meniram toilet. Ya, kemudian setelah kamu cari gambarnya. Jangan lupa tulis keterangan gambarnya. White exception under its feature. Nanti minta bantuan sama menyama. Pak kami suruh cari gambar. Kemudian saya minta sendiri di sini. Apa yang mau dicari? Carilah gambar menikat kamar mandi dan meniram toilet saja. Nah, ya. Banyak di media-media. Maksudnya adalah kita harus tahu cara membersihkan kebersihan. Cara menjaga kebersihan toilet. Dengan cara diciram setelah menggunakan. Kemudian dicisa. Cari aja gambarnya. Ada. Banyak di media-media ya. Di Google boleh. Kemudian kamu tempel gambarnya dan tulislah keterangan pada gambar. Bisa saja. Di sini nanti buatnya ya. Oke, yang pasti. Kemudian untuk gambar kedua. Nah. Carilah gambar mengenai menyapu lantai. Menyapu lantai kantin dan membuang sampah di sampah-sampah juga boleh. Kemudian jangan lupa tulis keterangan gambarnya. Nah, seperti ini. Miss, boleh yang lain Miss, boleh. Yang penting kamu tahu cara membersihkan toilet dan cara membersihkan kantin sekolah misalnya. Contohnya, buang sana pada tempatnya juga boleh. Terus ada gambar sapu juga boleh. Jangan lupa tulis keterangan gambarnya. Itu saja. Ya. Tempel di sini ya. Oke, biar kita lebih paham. Oh, begini ya. Secara menjaga kebersihan lingkungan di sekolah. Iya, benar. Oke. Jangan lupa cari keterangannya. Misalnya, yang gampang saja dulu ya. See the canteen floor. Oke. Bisa? Oke, ini Miss keep dulu ya. Miss rasa ini bisa lagi setelah dulu mencari gambar dan sampah sendiri ya. Kita lanjut ke alaman 10. Halaman 10. Sudah. Oke, ada soal kembali. Sudah nih bahas. Anak-anak wajib baca ya. Oke, wajib baca. Miss panggil aja. Jocelyn Kosaki. Yang mau baca boleh angkat tangan. Nanti Miss panggil. Jocelyn Kosaki ada. Jocelyn, silahkan baca. Kepin the floor in the middle of the correct answer. Sweeping the floor keeps it clean. Putting things back where they belong Helps to keep our classroom tidy Every morning Every morning when we wake up We should make our beds We can easily find things each day and stay proper I use non Use a mobile phone to use the non Thank you Sampai di halaman 10 Halaman 10 bagian 1 Sampai sini belajarnya Sekian dulu dari Miss Sekian dulu dari Miss Ini dia Minggu depan kita ketemu lagi Bye-bye